Intro Perundingan yang dilakukan antara Rusia dan Ukraina kini mengalami kemajuan yang signifikan. Keduanya telah membuat 15 poin kesepakatan damai termasuk gencatan senjata dan penarikan pasukan. Dokumen tersebut akan mendorong Kiev menyetujui netralitas dan menerima pembatasan militer agar serangan Rusia bisa dihentikan. Dalam dokumen tersebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga diminta untuk meninggalkan keinginannya untuk bergabung dengan keanggotaan NATO. Selain itu juga berjanji untuk tidak menjadikan Ukraina sebagai tuan rumah pangkalan militer atau persenjataan barat dan akan diberi imbalan perlindungan. Dikutip dari Kompas.com Jumat 18 Maret 2022, Putin bersikeras seluruh Donbas harus selepas dari Ukraina. Dokumen yang berisi 15 poin kesepakatan tersebut dibahas pada Senin 14 Maret 2022 oleh kedua belah pihak. Meski begitu, pejabat Ukraina pesimis, Putin akan mematuhi persyaratan dan perjanjian yang telah dibuat. Bahkan sumber tersebut mengatakan kemungkinan hal tersebut merupakan tipu daya belaka. Meski begitu, penyelesaian yang diusulkan bisa memberi dua pihak cara untuk mendeklarasikan kemenangan. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton